Halo, berjumpa lagi dengan Fancy Labs buat kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar selalu update info terbaru dari kita terima kasih halo semuanya, jumpa lagi dengan Fancy Labs, untuk kali ini kita bakal bikin video untuk menjawab pertanyaan apakah BRI Junior ini masih bisa digunakan kalau usia kita lebih dari 20 tahun, oke sebenarnya Junior itu ada dua, yang pertama bandling dan non-bandling kalau bandling itu biasanya anak yang masih belum punya KTP atau di bawah umur 17 tahun bandling dengan orang tuanya artinya identitas yang digunakan untuk mendaftar adalah identitasnya orang tua, tapi di belakang nanti dikasih nama anak nah itu bisa digunakan sampai dia umur 17 tahun kalau misalnya pengen memperpanjang Junior lagi, dia artinya buka Junior yang unbandling, jadi nama orang tuanya dihilangkan kasus ini beda sama Junior yang kalian buka misalnya kalian sudah punya KTP di awal pembukaan kalian akan dikasih BRI Junior ini kartunya itu kartunya sendiri ya lepas dari usia kalian kartunya itu punya waktu kalau BRI 5 tahun disini ini tulisannya aku bukanya waktu itu 2019 nah ini berlaku sampai Juli 2024 jadi nanti kalau misalnya usia aku misalnya belum 25 tahun tapi kartunya sudah expired atau sudah jatuh tempo tanggal Juli 2024 maka aku harus ganti kartu ini artinya gak peduli kita usianya berapa kalau kartunya sudah expired harus diganti nah kalau usianya belum 25 tahun berarti kita masih bisa minta kartu Junior dengan rekeningnya sama tapi waktu penggantian kalau kita sudah usianya 25 tahun atau lebih maka kita akan disuruh buka rekening baru artinya gak bisa pakai Junior lagi terus misalnya kalian sudah lebih dari 25 tahun nih tapi kartunya belum expired saran saya sih gak apa-apa dipakai terus karena kalian kan masih bisa transaksi pakai kartu itu jadi misalnya di 2022 kalau usianya sudah 25 tahun lebih tapi kartunya belum expired masih bisa digunakan kok atau mungkin cari amannya aja kalian mau ganti juga gak apa-apa oke cukup sekian penjelasan dari kita kalau misalnya ada pertanyaan lagi silahkan tinggalkan komentar untuk pertanyaan apa yang perlu kita jawab kalau misalnya kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share ke social media yang kalian punya untuk kalian belum subscribe silahkan subscribe channel ini ya terima kasih